Ya saudara, sekarang saya ada di Yardenit. Yardenit itu adalah lokasi yang dipercaya sebagai tempat Tuhan Yesus di Baptis, yaitu di sungai Jordan. Welcome to Yardenit, di Galilea Baptismo Site. Situs di Galilea, situs baptisan di Galilea. Saya sudah ada pada bagian dalam Yardenit. Jadi sekali lagi, Yardenit ini adalah situs baptisan yang terletak di tepi barat sungai Jordan di negara Israel. Dan tempat ini dianggap sebagai tempat yang suci bagi orang Kristen karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus dibaptis di sungai Jordan. Memang kita tidak tahu persis pada posisi mana Tuhan Yesus dibaptis. Tetapi yang pasti adalah Tuhan Yesus dibaptis di sungai Jordan dan ini adalah sungai Jordan. Ada bagian lain yang langsung berbatasan dengan wilayah Jordania yang sekarang lebih diterima atau dipercaya sebagai tempat pembaptisan Yesus dari sisi posisinya. Tetapi memang ada dua wilayah Jordania yang dipercaya sebagai tempat Yesus dibaptis. Salah satunya adalah Yardenit ini. Ini adalah situs yang menawarkan fasilitas dan infrastruktur yang memandai untuk upacara pembaptisannya. Kalau saudara melihat di bawah ini ada pagar-pagar besi yang diberikan di sana itu untuk tempat orang pembaptis. Nah kalau saudara melihat di sana itu ada orang-orang yang sedang melakukan prosesi pembaptisan. Di grup yang saya bawa itu saya tidak mau melayani pembaptisan bagi mereka yang sudah pernah dibaptis. Kalau baptisan sudah pernah dilakukan dan sah bakal tidak ada alasan untuk membaptis ulang walaupun di sungai Jordan. Nah Yardenit ini bukan hanya penting bagi orang Kristen tapi juga menjadi tujuan wisata yang populer bagi pengunjung yang tertarik dengan aspek-aspek sejarah. Nah saya mau memberikan beberapa fakta yang menarik terkait dengan sungai Jordan ini ketimbang Yardenit ini. Nah beberapa hal tentang sungai Jordan ini yang bisa kita catat adalah bahwa yang pertama ini adalah sungai yang memiliki signifikansi besar di dalam agama-agama. Seperti Yudaisme, Kekristianan dan juga Islam. Dan dalam Alkitab seperti yang sudah kita semua ketahui bahwa Yohanes pembaptis-membaptis di sini, di sungai ini dan banyak orang Yahudi dibaptis. Dan salah satu yang juga dibaptis adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua adalah peran sungai ini di dalam perjanjian lama. Sungai Yordan itu adalah batas alami antara wilayah-wilayah di dalam perjanjian lama. Yang menurut Alkitab bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Dan ini adalah satu cerita yang mempunyai hubungan yang erat di dalam perjanjian lama terkait dengan sungai Yordan. Beberapa fakta tentang sungai Yordan di dalam perjanjian lama itu pertama-tama itu adalah soal penyeberangan ke tanah perjanjian. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa, mereka menghabiskan waktu 40 tahun di Padanggurun. Setelah itu mereka tiba di tepi sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian. Dan kemudian menjadi wilayah kanaan. Dalam kitab Yosua diceritakan bahwa Yosua memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan di musim kering ketika alam membagi air sungai itu sehingga mereka dapat melewatinya dalam keadaan kering. Berikutnya ada soal pembagian tanah. Setelah menyeberang sungai Yordan, tanah di sebelah barat sungai ini dibagi-bagi kepada suku-suku Israel. Dan sungai Yordan menjadi batas alami yang memisahkan wilayah suku-suku tersebut di dalam pengaturan tanah. Misalnya saja suku Yehuda. Suku Yehuda dan suku Benyamin itu berada di sebelah selatan dari sungai Yordan. Sementara suku-suku yang lain itu berada di sebelah utaranya. Juga ada peristiwa lain terkait dengan sungai Yordan ini adalah berkaitan dengan Nabi Elia. Di dalam kitab Dua Raja-Raja dikisahkan bahwa Nabi Elia menghadapi tantangan dan konflik dengan Nabi-Nabi Baal di dekat sungai Yordan. Tepatnya di Bukit Karmel di mana Elia mempertunjukkan kekuatan Allah dengan mengadakan peristiwa api turun dari langit. Hal ketiga yang terkait dengan sungai Yordan ini adalah bahwa sungai ini terletak di dekat beberapa kota kuno yang penting di dalam sejarah. Beberapa kota kuno yang dapat dicatat ini misalnya adalah kota Yeriko. Yeriko ini adalah kota yang terletak dekat sungai Yordan di sebelah baratnya. Kota Yeriko ini memiliki sejarah yang sangat panjang dan dianggap sebagai salah satu kota tertua yang terus dihuni oleh manusia hingga saat ini. Dan kota Yeriko disebut di dalam Alkitab dikenal sebagai tempat penaklukan pertama oleh bangsa Israel ketika mereka memasuki tanah perjanjian. Menurut kitab Yosua, dinding kota Yeriko roboh setelah bangsa Israel mengelilingi kota tersebut selama tujuh hari dan meniup sangka kala. Yeriko juga mempunyai pengaruh dalam cerita-cerita Yesus seperti kisah Sakeus. Sakeus itu berasal dari Yeriko. Lalu kota yang kedua yang berhubungan dengan sungai Yordan ini adalah kota Betsean. Betsean atau Beisan itu adalah kota kuno yang terletak di sebelah selatan sungai Yordan. Dan kota itu memiliki sejarah yang kaya dan menjadi salah satu kota paling penting dalam wilayah Israel kuno. Betsean itu dihuni sejak jaman prasejarah dan menjadi pusat kota utama selama berabad-abad. Di antara peninggalan arkeologi yang ditemukan di Betsean itu adalah reruntuhan kota Romawi yang sangat mengesankan termasuk teater, pemandian, dan struktur-struktur lainnya. Lalu yang ketiga ada kota Gadara. Gadara ini adalah kota kuno yang terletak di sebelah timur sungai Yordan. Di wilayah yang sekarang merupakan negara Jordania modern. Dan Gadara itu masuk ke dalam salah satu yang dikenal sebagai dekapolis. Dekapolis itu artinya 10 kota. Deka itu 10 dan polis itu adalah kota. Nah dekapolis itu adalah sebuah konfederasi 10 kota yang mempengaruhi wilayah tersebut pada zaman Romawi. Dan Gadara itu terkenal dengan arsitektur Romawi yang sangat indah termasuk teater-teater dan kuil-kuil yang sangat-sangat indah. Dan kita tahu bahwa Yesus pernah menyembuhkan orang yang kerasukan setan di wilayah Gadara itu ya. Nah juga ada kota Pela namanya. Nah Pela itu adalah kota kuno yang terletak di dekat sungai Yordan. Yang sekarang ini merupakan masuk wilayah Jordania sekarang ini ya. Kota ini dihuni sejak zaman kanaan dan memiliki warisan sejarah yang sangat kaya. Pela dikenal sebagai tempat perlindungan bagi umat Kristen pada abad pertama ketika mereka melarikan diri dari kota Yerusalem. Fakta keempat terkait dengan sungai Yordan ini adalah berhubungan dengan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tanah suci. Dan itu berkaitan dengan perang yang ada secara khusus adalah perang salib pada abad pertengahan. Ini menjadi sungai yang pernah diseberang oleh tentara-tentara salib. Banyak tentara salib dari Eropa Barat melakukan perjalanan ke tanah suci untuk merebut kembali tempat suci Kristen dari kekuasaan Muslim. Untuk mencapai wilayah tersebut mereka harus menyeberangi sungai Yordan yang menjadi salah satu rute utama yang digunakan untuk memasuki wilayah Palestina. Juga kedua ada pertempuran di wilayah sungai Yordan ini. Sungai Yordan ini pernah menjadi lokasi pertempuran selama perang salib. Tentara salib dan pasukan Muslim seringkali bertemu dan terlibat konflik di sekitar sungai ini. Misalnya pada tahun 1099 pada saat perang salib pertama tentara salib menyeberangi sungai Yordan dan mengalahkan pasukan Muslim dalam pertempuran namanya pertempuran Yordan yang memang ada di dekat sungai ini. Lalu juga ada benteng-benteng dan pemerintahan sungai Yordan itu juga jadi batas alami yang menghubungkan berbagai benteng kota yang dikuasai oleh kedua belah pihak. Yaitu Muslim maupun juga Laskar salib. Tentara salib itu membangun benteng-benteng pertahanan di sekitar sungai Yordan seperti benteng yang dikenal seperti benteng Belfoyer untuk mengemankan wilayah mereka. Fakta terakhir yang dapat saya bagikan tentang sungai Yordan ini adalah bahwa sungai Yordan ini mengalami keterbatasan air ya. Karena saat ini terdapat banyak proyek untuk mengalihkan air dari sungai Yordan ini. Juga kita bisa melihat sungai Yordan ini sungai yang sebenarnya relatif kecil dengan suplai air yang terbatas. Dan wilayah yang bergantung pada sungai Yordan ini untuk kebutuhan air ini seperti Israel, Jordania, dan wilayah Palestina itu menghadapi tantangan untuk memenuhi kebutuhan air untuk negara mereka dan juga kepentingan untuk pertanian, industri, semuanya mengakibatkan atau membutuhkan air yang sangat banyak. Sehingga itu menjadi sesuatu masalah tersendiri. Nah untuk mengatasi masalah keterbatasan air inilah maka proyek-proyek pemindahan air telah dilakukan di sekitar sungai Yordan. Dan proyek-proyek itu bertujuan untuk mengalihkan air dari sumber alternatif ke sungai Yordan seperti Danau Galilea atau Danau Tiberias dan juga Sungai Lidani. Air yang diambil dari sumber-sumber itu kemudian untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah terkait dengan sungai Yordan. Dan akhirnya suplai air ke sungai Yordan itu menjadi sangat-sangat minim. Juga pemindahan air di sungai Yordan menjadi sumber konflik dan ketegangan di antara negara-negara ini. Karena air adalah sumber yang sangat penting ya. Dan upaya untuk mengalihkan air dari satu wilayah ke wilayah lain itu menyebabkan ketegangan politik dan konflik dengan negara-negara tersebut ya. Dan juga perpindahan air di sekitar sungai Yordan menimbulkan masalah lingkungan. Penurunan aliran air di sungai Yordan itu dapat mempengaruhi ekosistem. Dan juga mengancam kehidupan flora fauna yang bergantung dengan sungai ini. Ya demikianlah beberapa informasi yang saya dapat sampaikan atau berikan terkait dengan sungai Yordan. Dan juga termasuk apa yang dikenal sebagai Yardenit. Situs yang dipercaya sebagai tempat Tuhan Yesus dibaktis. Dari sungai Yordan saya mengucapkan Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom Aleihem.